Ini adalah kasus kehamilan dengan bibir sumbing. Jadi pada wajah bayinya ada kelainan cleft lips satu sisi dan ini masuk sampai ke dalam. Jadi kasus bibir sumbing umumnya sering ditemukan dalam pemeriksaan rutin kehamilan dan prognosisnya sangat baik dengan teknologi rekonstruksi bedah plastik saat ini operasi bibir sumbing untuk merekonstruksi kembali celah bibir ini prognosisnya benar-benar sudah mendekati sempurna. Juga banyak sekali penggalangan foundation untuk operasi bibir sumbing ya. Jadi istilahnya labio genato palatocisis labium itu bibir genato langit-langit palatum genatum itu gusi kalau palatum itu langit-langit. Jadi tergantung tingkatnya ini sampai ke bibir kena Nah ini bibirnya kena, langit-langitnya kena, bigusinya lebih lagi kan kena. Ya nanti dipasang plate dan itu ada syaratnya operasinya, ada istilahnya rule of ten harus 10 kilo bayinya, 10 bulan usianya, nanti ada aturannya. Kalau saya untuk aturan itu saya sudah tidak ingat lagi. Jadi ini sejak dalam kandungan kita konsulkan saja ke dokter bedah plastik, rekonstruksi nanti dia begitu bayinya lahir, dia yang akan arrange untuk kapan operasinya, sarannya apa, juga nanti koordinasi dengan dokter anak dulu untuk cara ibunya ngajari minumkan asih. Karena kan dia tidak bisa menyusui langsung, jadi harus diajari cara minumnya lewat sendok kah atau cawan kah. Supaya nanti sebelum rekonstruksi paling tidak dia bisa mencapai target berat yang ideal. Ini kasus bibir subbing.